Intro Empat warga negara Taiwan yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 1,3 ton sabu hanya tertunduk lesu ketika petugas menggelandang mereka ke ruangan persidangan untuk mendengarkan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Chandra didampingi dua hakim anggota, Redite dan Yonala Merosa serta tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dalam amar tuntutannya, JPU mengatakan bahwa hal yang memberatkan keempat terdakwa adalah perbuatan mereka telah mencoreng nama baik negara Republik Indonesia di kanca dunia internasional sebagai lahan empuk peredaran gelap narkotika Jaksa menyebutkan perbuatan keempat terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan primer yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 2009 tentang narkotika sehingga tidak ada alasan pemaaf untuk membebaskan mereka dari segala jeratan hukum Oleh karena itu, selaku JPU dari Kejaksaan Agung RI meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada masing-masing terdakwa Cheng Chun Nan, Chen Cintun, Huang Chin Nan, serta Si Laifu dengan pidana mati Menjatuhkan hukuman terhadap kedawa buang jirhan dengan pidana mati Tiga, menyatakan barang putih berupa 2019 bungkus plastik yang berisi narkotika golongan jantung jelis mentang vitaminan sambu dan setelah ditimpang berat bruto 1.030.7581,8 gram 41 karung diunggungkan dalam kekaraan si Laifu Usai mendengarkan pembacaan tuntutan Majelis Hakim menudah persidangan dan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembacaan peledoy atau nota pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa Dari Batam ke Pulauan Riau Pascal Rieng Hepat melaporkan